bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum hari pertama di tahun baru 2023 di spot mancing panjang tanjung baru kondisinya seperti ini lor surut, airnya surut berbeda dengan tempat-tempat lain di hari pertama tahun baru ini disini kondisinya sangat sempit sekali karena dari malam di kuyul hujan ini baru kerempir hujannya kalau ada terang-terang sedikit otomatis para pemancing juga mungkin masih berlibur atau memang karena kendala hujan jadi tidak beraktivitas mancing lagi mungkin berbeda juga setelah kondisi malam tahun sepi pengunjung malam tahun baru ya karena hujan dan jadi karena hujan sepi pengunjung emang hujan gede ini pemilik panjang tanjung baru ini sudah pilu sedikit waktu malam tahun baru emang sepi banget emang sepi banget enggak bisa padahal tahun-tahun ini masih rame ya emang tahun baru kemarin masih dapat 2 juta dari ikan bakar ya emang bahas tahun malam tahun baru ini bating enggak ada pengunjung sama sekali karena hujan di hujan semalam suntuk lu sempet teroboh ya mi jembatan jembatan penghubung saung ke pemancingan sempet teroboh tapi alhamdulillah sekarang sudah dibenahin dan layak untuk jadi tempat pancing lagi wah iya benar apa suasananya sekarang nih masih becek suasana terkini hot viral panjang tanjung baru ini bahasa kum nih suaminya pemilik panjang nih lagi malam tahun baru ada tanda-tanda yang pernah ngedes ya Pak ya oh masih masih kebagian rejeki ya alhamdulillah enggak nihil nihil banget padahal biasanya tahun baru kemarin wah bluedark cuma malam tahun baru ini ya sabar ya Pak ya hujan hujan gede ya sabar ya ya begitulah peruntungan seseorang bisa ditebak harapannya banyak lagi pengunjung supaya rejekinya lancar lagi hujan terus sih Pak ya iya sangat memperhatinkan karena hujan faktor cuaca tidak mendukung udah diprediksi rame Pak udan bengi doa beli si lama ya Pak iya si bengi tekang meneknya masih udah ya mudah-mudahan rame kembali mancing aja masakun kita doakan bersama di tahun wingi ma sebengit doang oleh rung juta tahun wingi ma awannya doang oh awannya doang itu lagi tahun wingi ya beli apa-apa ya beli apa-apa terus harapannya apa keba kan lagi bengi sepi ya karena cuaca pemancingan sih paling bagus paling ideal paling enak dipancang bah sakum tanjung baru bakar etong terus maju maju ya tempat-tempat lain mungkin situasi suasana malam tahun baru pasti berbeda otomatis kebayangan meriah dengan aneh kalam memeriahkan malam pergantian tahun sementara di pancang coba kita nanti tanya-tanya pemilik pancang bagaimana situasi dan kondisi malam waktu pergantian tahun baru kita coba tanya pemilik pancangnya ya kononsi ada kisah pilunya bergantian tahun karena disini diguyur hujan angin dan sangat tidak kondusif untuk para pengunjung kita coba kita korek-korek dari pemilik pancang ini waktu malam tidak tahu selamat menikmati selamat menikmati